Sinetron di Indonesia, kita sehari bisa berbeda ceritanya. Bisa berubah, belok ke kanan, ataupun terbalik bahkan. Itu saya tidak pernah setuju dari dulu. Tapi karena saya melihatnya lebih ke materi. Materi, 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 over my passion, over my quality. Jadi bakat saya pun juga tidak terasa. Jadi saya iakan saja demi materi, materi, materi. Tapi sekarang, saya telah memilih untuk mengikuti kehidupan hidup saya. Teman-teman Janda Bejanda Podcast, kita kedatangan tamu keren nih. Kirana Larasati. Kalau dia habis ten, jangan ngiri. Itu karena, Mbak Kirananya baru balik ya, dari Labuan Bajo ya. Benar, 15 hari di Labuan Bajo. Aduh, kita dipingit lah di Jakarta. Kita dipingit. Sudah tidak ada yang keluar rumah. Aku tuh sudah mencium bau-bau perpanjangan itu. Jadi aku memang memutuskan, ah kayak kabur ke sana gitu. Niatnya sih, 10 hari sampai PPKM selesai. Terus akhirnya agak lama, jadi 15 hari. Eh, nggak beres-beres juga itu PPKM. Terlanjut pulang Jakarta lagi. Iya sih. Tapi emang bisa ya, lama di Labuan Bajo gitu. Enak lah ya, kayak Moana gitu. Bisa sih, nggak bisa-bisa aja. Cuma sebenarnya keberat, apa, pengen jadi pulangnya kan biasanya jadi kangen anak gitu kan. Terus anak udah minta aku, udah nanya gitu, aku di mana gitu. Oh anaknya itu? Nah itu, itu. Nggak ikut, nggak ikut. Jadi kan ada panggilan-panggilan negara ya, harus pulang. Iya, soalnya ini perginya surfing, eh, dive, scuba diving. Scuba diving. Dan anaknya Mbak Kirana umur berapa? Anakku umur 5 tahun, 1, 2, 3, Juni, Juli. 5 tahun, 3 bulan. Oh, sama anakku yang paling kecil dong. Jadi kita punya anaknya yang umurnya seumuran. Mbak Kirana itu sama anak yang paling kecil itu sukanya ngapain? Kalau yang aktivitas yang bareng. Kalau aktivitas bareng, apa ya? Kalau aku sih cuma, kalau kita biasa di rumah. Di rumah udah semua, semua udah bisa kita lakukan di rumah lah sekarang. Tapi yang aku sekarang lebih tingkatkan lagi itu kebersamaan ketika dia olahraga. Kalau dulu itu aku nggak pernah lepas untuk antar sekolah sama jemput sekolah. Abis itu dia sama neneknya main di rumah atau dia main apapun. Aku ngerjain semua pekerjaan aku, hangout, dating, dan segala macem. Sampai rumah lagi tidur sama aku, gitu. Kalau sekarang karena sekolahnya online, Jadi kita manfaatin untuk olahraga-olahraga yang di luar itu aku anterin, aku temenin. Dan kalau ketika liburannya lagi bisa bareng, aku lagi bisa ajak gitu ya. Nggak terlalu yang ekstrim liburannya. Aku ajak dia untuk lebih kenal alam, ke pantai, kayak gitu. Ini ya, Mbak Kirana ngomong mengenai memperkenalkan anak ke alam, Mbak Kirananya juga itu. Sangat generous untuk memperkenalkan alam ke dunia karena dari Instagram accountnya kita kenal jadinya. Bagian-bagian daripada Indonesia yang gue sendiri belum pernah kesana. Aktifitasnya mungkin seumur hidup gue belum akan pernah kerjain seperti scuba diving. Takut soalnya. Terima kasih sama Mbak Kirana. Karena kita ngeliat fotonya aja dari jauh, kirim salam sama Niko. Soalnya nggak berani nyemplung sendiri gitu ya. Jadi ini adventurous banget Mbak Kirana ini. Ngomongnya enteng kayak, oh ya, memperkenalkan ke alam. Tapi coba lihat deh Instagramnya Mbak Kirana. Biar maksudnya dia tuh memperkenalkan ke alam, lu tuh ketemu sama ikan di laut gitu ya. Ikan hiu, ikan... Serius. Apa whale shark ya. Serius udah ketemu sama ikan hiu? Sering. Aduh. Justru dicari. Mereka baik kok. Hah? Kita cuma memang... Iya, kita cuma memang tunggu di generasi nonton Jaws. Sama Megalodon gitu-gitu. Itu merusak aja sih, merusak pengetahuan kita. Tapi aslinya mereka baik. Baik sekali. Jadi kalau kita nggak gangguin, mereka tuh gigit bukan buat makan kita. Tapi mereka gigit karena biasa terancam, merasa terancam. Atau mereka curious gitu. Mereka pikir kita sea lion. Memang makanan yang mereka kan. Tapi mereka gigit nggak makan kita. Mereka nggak seperti kita. Yang buas emang mantan suami biasanya, Mbak. Bukannya. Bukannya binatang buah. Atau binatang liar biasanya. Aduh. Mantan suami, mantan pacar ya kan. Jadi, saya diperkenalkan sama Mbak Kirana. Ini pertama kali nih ketemuan sama Mbak Kirana. Diperkenalkannya sama Jillian. Atau yang biasa dikenal juga Kito Goddess. Salah satu yang diwawancara di podcast Janda Becanda. Saya tanya, siapa sih kira-kira sosok janda yang aspirational. Dia tanpa mikir langsung bilang. Coba kamu ngobrol sama Mbak Kirana. Saya coba kamu lihat Instagramnya. Kamu nangisah seorang entrepreneur, tapi sebetulnya kamu ada banyak hal. Mbak Kirana punya. Real Estate Development. Ini rumah barunya yang di Real Estate Development yang Kirana House. Iya. Iya, Kiki House. Kalau mau dibeli silahkan bisa available for sale. Ini kompleksnya. It's amazing. Jakarta Selatan only. Jakarta Selatan only. Kita bikin di beberapa tempat, but only in Jakarta Selatan. Kalau mau tetanggaan Mbak Kirana, silahkan ya. Aplikasi. Tanya Mbak Kirana. Terusnya Mbak Kirana juga punya. Essential Oil dan Hand Sanitizer Line yang keren banget. Dan apa lagi Mbak yang mungkin saya missed out. Sebenarnya, I think that's all ya. I still call myself an actress. I never quit. Cuma pilihan hidup saya sekarang itu untuk gak mengambil job acting, itu karena ada prinsip-prinsip yang baru kini saya sadari, saya seharusnya mau megang prinsip itu dari dulu. Yaitu? Itu salah satunya. Yaitu quality. Oke. Quality. Saya sudah dari umur 16 tahun kerja itu, apa ya bilangnya, quantity ya, kayak badan itu dihajar banget untuk shooting dengan penghasilan yang entah sayanya yang bodoh manajemen uangnya, atau memang saat itu kekecilan, saya juga, atau manajemen di belakang yang tidak terlalu baik. Tapi menurut saya tidak sebanding, perjuangan saya saat itu sampai sekarang, kayaknya kok hasilnya kurang oke nih, gitu. Juga, saya menjalankannya itu, saya gak mau bilang setengah hati ya, tapi passionnya itu tidak di situ. Misalnya contohnya, dari segi cerita, dari segi cerita, ya as you know, sinetron di Indonesia, kita sehari bisa berbeda gitu ceritanya, bisa berubah, belok ke kanan, atau puter balik bahkan. Itu saya tidak pernah setuju dari dulu, tapi karena saya melihatnya lebih ke materi, 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 materi over my passion, over my quality gitu. Jadi bakat saya pun juga tidak terasa, jadi saya iakan saja demi materi, materi, materi gitu. But now, I have chosen to take control over my life, gitu. Gak mau lagi, oh, mungkin ditawarin ini, ini gede loh, tapi ceritanya kayak gini-gini-gini, oh enggak deh. There's no joy in me to do that, gitu. Jadi itulah kenapa aku masih ngerem-ngerem nih, nahan-nahan, padahal udah dikejar-kejar gitu ya, beberapa judul. Ayo yang ini, ayo yang itu. Begitu baca ceritanya, saya gak tertarik, mau bayarannya berapa juga saya gak mau, gitu. Jadi saya lebih, mungkin also my passion has shifted juga in life. Aku pikir, orang itu akan punya dream yang sama ya, seumur hidupnya. Eh, tapi ternyata enggak. In my experience, orang bisa aja shifted dari satu jalan ke jalan lain. Contohnya kayak sekarang, I can call myself a diver too. Like, a full-time diver. A full-time sea explorer. Gitu, karena hatinya di situ, bahagia di situ, menghabiskan waktunya di situ. Dan apa ya, menurut saya, we can be everything, we can be anything, because we're a women. Ini part of the decision to get divorced juga, apakah that marriage was part of that old chapter, yang all things, yang didn't bring you joy? Or was that decision was, what was the decision to get married? I got married for a very silly reason. Now that I think about it. Dulu, itu teman-teman saya itu udah nikah umur 23, 25. Terus, ini saya kan punya sahabat dua ya. Mereka udah nikah duluan. Terus kalau misalnya liburan gitu ya, kemana-mana tuh aku jadi the lone wolf aja gitu ya. Emang ngintilin mereka aja gitu kan. Kayak jadinya berlima gitu, satu paket tuh berlima gitu. Terus ya sebenernya oke-oke aja. Cuma, and then, umur, aku naik ke umur 25, terus ke 26, terus ke 27. Terus ngeliat teman-teman kayak ada yang nikah, ada yang di lamar, terus yang sweet-sweet gitu kan. Terus, apa gue gak laku gitu. Apa gue terlalu pemilih gitu. Nah, and then, my, and then I met this man, which then my boyfriend, and then we got married. Selang satu bulan kita pacaran, dia ngajak nikah. Wow. Gitu. Dia juga gak terlalu lebih tua, kita coba beda setahun. Terus, despite of, actually, we had a very different character, I said, yes. Just for the sake, will you marry me? Jadi, impulsive, ya? I love him. Impulsive. Of course, I love him, yes. I love him. I like him at the time. Cuma, pertimbangan tuh sangat-sangat pendek gitu loh. Udah jenuh sekali ya, kita dengan PPKM yang tidak ada hentinya. Ya, to be honest, udah setahun setengah aku keeping it positive. Terakhir-terakhir aku drop juga sih mentalnya. Rollercoaster ya, Mbak? Rollercoaster. Terakhir-terakhir, terakhirnya aku agak depresi, tiap kembali ke Jakarta dari laut tuh bukan-bukan. Kalau biasanya kan sedih, oh bisa, nanti kita ketemu lagi gitu kan. Kalau sekarang lebih ke anxiety sih. Jadi gimana dong, itu caranya, itu satu hal yang banyak orang nih sekarang lagi ngerasain. Kalau untuk Mbak Kirana sendiri, gimana caranya untuk menanggulangi emosi itu? Aku yoga, aku meditasi. Menurutku hidupku cukup sehat. Tapi aku mengakui, I admit, this is beyond my limit. Jadi aku ke psikiater. To help me get through the night aja. Setiap hari atau gimana? Jadinya reguler gitu, atau weekly gitu? Bukan psikolog, psikiater. Jadi dikasih obat gitu. Oh, I see. Jadi emang beneran ke dokter. Balancing ya, untuk leveling out. Untuk balancing aja. Dan juga gak dikasih keras-keras. Ya, semua tergantung orangnya sih ya. Kalau aku mungkin mild depression. Cuma, it's okay. I mean, kita kayaknya gak punya luxury itu ya. Untuk terlalu berdrama-drama. Makanya, we need help. Hmm, ya. Ya, dan juga gini ya. Maksudnya, yang I appreciate your honesty and candor in letting us know mengenai treatment that you're receiving. Karena mental health, orang sudah mulai terbiasa mendengarkan itu. Tapi ya begini gitu loh. Kenyataannya, Kadang-kadang beberapa hari itu susah, beberapa hari itu mudah. Jadi, kita tuh mesti menyadarin bahwa kadang-kadang kalau kita tuh lagi juga lagi down, bukannya kita gagal gitu. Bahwa memang kita lagi ada masanya kita down. Dan you have to deal with that somehow. Kalau seandainya yang olahraga, meditation, journaling, traveling, udah it's not working, then something else than ask for an external help, a specialist in that sense, you know. And udah gak ada lah, udah gak model untuk judging someone. Or for taking that step gitu. Yeah. Well, people who judge us, they have a problem. And that's their problem. It's not your problem, right? It's their problem. No, it's not. Yeah. What can you do? Whatever it takes to get through this. Exactly. So, whatever it takes to get through the day. Karena, yeah, you're a single mom. You have to be on top performance. You have to take care of your kid. Yeah, man. Kita kan gak mungkin harus bisa kayak nanggung, gantung gitu ya. Kesian juga anak kita kan. Kalau kenapa sih mama kok sedih terus gitu loh, kan gak enak. Yeah. Mereka juga ngerasa. Dan kita tidak bercerai untuk menghabiskan hari-hari single kita. Bersedih dan bermurung, teman-teman. Oh, betul sekali. Kita cerai. Kita cerai itu karena kita mau take off. Dan ini ya, aku satu cerita ya, about my divorce ya. Ketika aku divorce, my life had just took off. Kayak benar-benar kayak saat terbang naik. Itu kayak, I don't know what happening. I don't know what is happening. But, gak tau ya, mungkin universe yang memang mempunyai ceritanya sendiri, plannya sendiri untuk aku. Dan, that happened. Like, really happened. My life is completely different from before. And I also get wiser, happier, more content, terus lebih berani menjadi diri sendiri, lebih berani mengekspresikan diri sendiri, lebih berani nolak cowok, lebih berani mengungkapkan perasaan ke cowok, lebih berani mengungkapkan apa yang kita gak suka, apa yang kita suka, apa yang kita harapkan. Before, enggak kayak gitu sih. Dulu lebih mikirin semua yang indah-indah aja ya. Iya. Dan mata kita udah terbuka soalnya. Karena udah terbuka, jadinya gak terlalu takut juga untuk melihat apa yang ada di depan mata gitu loh. Iya. Karena waktu dulu mungkin ya boleh dibilang naif juga ya, waktu masih muda kadang-kadang belum tahu juga apa yang mesti ditanyain gitu. Kita gak tanya pertanyaan yang benar. Sekarang bisa kita bisa tanya pertanyaan yang benar. Iya. Jadi, gue pikir, at least for me, adalah yang paling besar hikmahnya adalah untuk semakin berani membuat keputusan, terutama masalah keuangan. Dulu itu kayak seakan-akan sesuatu hal yang diwajibkan untuk kayak nanya sama suami gitu loh. Walaupun uang-uang saya, tapi kok gue harus nanya sama suami gitu loh. Kayak, it's it out of courtesy, walaupun bukannya yang kalau lagi masih belum bercerai, kalau yang masih punya suami, bukan berarti gak dengerin suami ya. Tapi maksudnya, jangan sampai diambil rasa self-confidence-nya sampai tidak berani membuat keputusan. Itu yang gue pikir, kayak jangan mau untuk merasa kayak dilemahkan posisinya itu. Dan itu yang berbahaya kadang-kadang di perkahwinan, gue ngetahkan. Bukan, bukan hanya di perkahwinan, gue pikir gue melihatnya di perkahwinan cukup sekarang, untuk menyaksikan bahwa ibu ada power dynamics antara suami-istri, di mana istri harus selalu di belakang suami atau di bawah suami, gak bisa equal, Tuhan terlaluan di bawah suami, gitu loh. Kayaknya udah gak ada kekonsiderasi untuk itu. Jadi, sekarang nih, ya, kalau kita udah dengerin dari ceritanya Mbak Kirana, sudah berani untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang gak memberikanmu kemampuan. Identifikasi hal-hal yang memberikanmu kemampuan. Kalau hal-hal yang gak memberikanmu kemampuan, dan luar biasa untuk mengatakan tidak. Mbak Kirana sudah memberikan permisi, gue bisa memberikan permisi, kamu bisa bilang tidak pada hal-hal yang gak memberikanmu kemampuan. Oke? Kalau kamu membutuhkan permisi itu, kita sudah memberikanmu kemampuan. Dan kemudian, mulai menemukan lebih banyak dan lebih tentang hal-hal yang kamu menikmati. Jadi, sekarang Mbak Kirana kan bisa suka diving, dan juga suka kayaknya sama real estate ini, real estate development kayaknya selain mahir gitu, kayaknya emang benar-benar menikmati ya prosesnya itu. Kalau saya ngeliat dari... Sebenarnya turunan Turunan. Ini sebenarnya turunan. Turunan dari ayahku. Pada dasarnya, aku lebih suka marketing. Tapi, beliau tuh berpesan, kamu harus bisa untuk mengerjakan ini. Jadi, sekarang aku pun terjun untuk membuat ini, membuat esin membuat ya, bukan hanya terima beres dan marketingin gitu. Dan ketika dijalanin, ternyata seru-seru juga sih. Ya. Mungkin karena aku juga emang orangnya suka belajar dan suka tantangan kali ya. Aku tuh kayak forever student gitu lah. Kalau diajarin tuh kayak pengen bisa, pengen bisa gitu. So much already shared here actually. Kalau there's one message that you want to give out to the listeners yang mungkin baru mau bercerai atau just the worst, what would you say to them? Don't be afraid. If it brings you happiness, go for it. And go start dating. Penting ya. Penting ya itu. I haven't done that myself. Oh. I've dated around. Oh yeah. Good. I've dated a lot of guys. Nice. Nice. How do you meet them? Sebelum Corona sih, I hang out, meet the people, meet the right circle ya, not just anybody. And then, kenalan, and then kasih fixie dust, and then senyum. Kalau cowoknya, pasti kita lihat tampang dulu. Terus, dan aku langsung bilang, you're attracted to me? I'm a divorcee with one son. Terus, biasanya justru, mereka lebih tertarik karena kepedia dan kejujuran aku. Even yang single dan belum pernah menikah. Karena, I'm a professional loner. Aku tuh gak terlalu suka hang out, rame. Ngerti gak sih? Yang bergeng-geng, kemana, terus musik keras. Aku tuh gak terlalu suka kayak gitu. I go to the bar, I go to a lounge. Everybody knows me. I mean, everybody's there, who's working there. They know me. Terus, pour a drink or two. Ngobrol-ngobrol aja mereka. Terus, misalnya ada yang datengin gitu. Kalau tertarik aku ngomong, eh, kalau tertarik aku persilahkan ngobrol. Kalau enggak, checkin. Terus, biasanya berlanjut. Misalnya ada yang dating, ada yang sampai pacaran gitu misalnya. Dari awal aku udah bilang, what my expectation is, aku memang mencari pasangan hidup. But I will not buy any bullshit. I take no shit. Aku udah tahu penyebab percaraanku kayak gini, gini, gini. Dan ini gak akan boleh terulang. Dan dari awal, aku udah tahu gitu. People don't change. So what you see, the true color at the beginning, is what you buy. So, aku tidak akan pernah lagi mencoba mengubah orang. Kalau dari awal udah klik, berarti klik. Kalau, di awal sudah gak oke, tapi kok dia pekerjaannya bagus, tapi kok dia ganteng. Tapi dia begini, padahal kalau dilihat, agak sering ngelirik cewek gitu, no. gitu misalnya ya, misalnya. Pelagat buaya, emang buaya emang. Sudah, jangan. Iya. Jangan belaga-belaga dia bisa bukan buaya, dia udah deh. Udah tahu, udah kenyang gitu. Iya. Kenyang. I think the worst thing in the relationship is to feel unwanted and to feel lonely. If you're single, to feel lonely is acceptable. But if you're with someone in relationship, especially marriage, and you feel lonely, unwanted, that is not acceptable. You know, it's funny when you say that because I feel less lonely now being single than when I, the later years of my marriage yang udah yang kayaknya bener-bener suntuk gitu loh, kayaknya. what's, I feel so alone, like, and udah gak ada outlet untuk bicara yang, there's no bouncing back of anything, gitu. So, it's very interesting, it's much, it can be very alienating to be in a relationship that's unfulfilling. And so, mungkin lebih bener itu kita be honest about that. And kalau sentinya, if you're in a relationship that's like that, then you need to speak to your partner about it and say, you know what, it's, you need to change and things are not working out. There are ways for you guys to figure that out, I'm sure. But yeah. If you really want to work it out, we will find a way. Ada. Tapi kalau ada, biasanya kalau yang udah gak ada, biasanya ya, udah gak ada perasaan, ya, tapi kan kalau begini, they'll find an excuse. So, gak usah di, gak usah di begging, gak usah begging, gak usah ini, ya sudah, lepaskan lah. Lepaskan lah, itu semuanya. Lepaskan lah. You're about to welcome a new you, that's much more amazing. Right. Mbak Ki, Lara Sati, thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you so much. Hey, have you subscribed yet? If you haven't, please do. Don't forget to hit the notification bell and share it with the ones you love. Alright, see you in the next episode.